Intro Anda masih menyaksikan news screen pemirsa ribuan buru menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Dalam orasinya kaum buru menyuarakan 3 isu utama yang menjadi tuntutan Di antaranya menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Ribuan buru dari berbagai elemen Serikat Buru Sejabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Dalam orasinya para buru meminta agar dapat bertemu dengan 5 pimpinan DPR yang baru dilantik Untuk menyampaikan aspirasi mereka Dalam aksi damai ini kaum buru menyuarakan 3 isu utama yang menjadi tuntutan utama kaum buru Yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Dan menagih janji Presiden Jokowi Dodo untuk merevisi PP nomor 78 tahun 2015 Tentang sistem pengupahan yang dijanjikan Jokowi di Istana Bogor saat May Day 2019 lalu Namun hingga saat ini janji tersebut belum diwujudkan oleh Presiden Jokowi Dodo Tuntutan kami ada 3 Yaitu pertama kami menolak keras rencana pemerintah bersama Apindo mau merevisi undang-undang 13 tahun 2003 Kemudian yang kedua kami juga menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo Pada saat di Istana Bogor menjelang May Day tahun 2019 Beliau menyatakan akan segera merevisi peraturan pemerintah tentang sistem pengupahan Itu dinyatakan di bulan April, akhir April Nah sekarang sudah bulan Oktober itu tanda-tanda akan direvisi belum kelihatan Selain di Jakarta, aksi buruh ini juga serentak digelar di sejumlah kota dan daerah di Indonesia Jakarta Yosefina Damaris Zulkifli untuk IDX Channel Terima kasih telah menonton